Sementara itu, sodara event organizer Divine Production mengaku telah membatalkan acara Pesta Bikini untuk siswa SMA. Mereka juga membantah acara yang akan dilakukan adalah Pesta Bikini. Konferensi pers yang dilakukan pihak penyelenggara Divine Production pada malam kemarin, pihak penyelenggara mengaku telah membatalkan acara ini. Mereka juga mengaku ide awal mereka adalah hanya pesta dengan dress code musim panas, bukan Pesta Bikini. Ini memang pekerjaan kita dan tujuan party kita adalah memang menggelar event full party, bukan seperti pemberitaan bikini party, dan tidak disarankan untuk anak di bawah umur, karena kita ada tulisan 18+, jadi kita sama sekali tidak mengundang anak SMA, tetapi mengingat abis goodbye UN, kita hanya menyusun konsep goodbye UN, tapi ini tidak melayangkan untuk anak-anak SMA. Tapi dalam ikan itu ada anak-anak SMA yang masih berumah mati, untuk mengajak untuk party sebagian. Ya, itu salah satu pemasaran kita sih sebenarnya, namanya kita I.O., kita bebas doang memasarkan gimana pun, tetapi untuk berita ini menyebar, kita juga tidak bisa mengontrol seperti apa pemberitaannya. Aku tahu, gak suka dampak ini akan seperti ini? Tidak menyangka akan sebesar ini. Tapi sama sekali tidak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada itu saja. Kalau kita kutip lagi, tadi kata-kata dari pihak event organisernya, untuk 18 tahun ke atas dengan tema goodbye UN. Kalau tidak salahkan ya, Apa relasinya? Yang justru mengucapkan selamat tinggal kepada UN justru adalah pelajar. Sisa SMA tentunya. Dan tadi bukan bikini, tapi diundangannya adalah tulisan bikini summer dress. Ini harus dikonfirmasi lagi, nampaknya mengenai kejelasan dari tema, dan juga keterkaitan dengan siapa yang sebenarnya mereka ingin undang. Betul sekali, Tia. Dan kita akan lihat juga bagaimana reaksi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan juga Pelindungan Anak yang menyesali hal ini dan akan melakukan investigasi. Sementara KPAI meminta agar ada peran serta keluarga dalam menjaga kegiatan sang anak di luar rumah dan juga sekolah. Saya sudah suruh staf khusus saya untuk cek itu. Kalau memang belum dilaksanakan dan ingin dilaksanakan, saya mau suruh harus tidak boleh-tidak boleh melaksanakan beserta seperti itu. Bukan itu ada banyak sekolah-sekolah yang mendukung? Yang sudah melaksanakan itu saya akan berusaha untuk menikur sekolah. Nah, sekolah yang mendukung itu, Bu? Nanti akan menikur saya dan dukungan itu. Kalaupun mereka ingin meluapkan apa yang sudah mereka rasakan ketika UN gitu ya, dengan ya mungkin sudah belajar penuh kepenatan gitu ya, dengan cara-cara yang positif, orang tua harus mengarahkannya ke arah-arah yang positif. Misalnya untuk belajar menyiapkan keperbolan tinggi atau misalnya butuh aktivitas olahraga. Di sekolah tadi juga bisa ya, alternatif-alternatif. Misalnya aktivitas seni, aktivitas olahraga, aktivitas pendidikan yang lain gitu ya. Sehingga mereka juga tidak kemudian melampiaskan pada hal-hal yang negatif seperti ini.